Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan bantuan 46 booth kontainer kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM akhir pekan lalu. Bantuan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau itu diharapkan dapat mendongkrak perekonomian para pelaku usaha di Kabupaten Madiun. Pemberian bantuan 46 booth kontainer bagi para pelaku UMKM berlangsung di halaman kantor dinas perdagangan, kooperasi, dan usaha mikro Pemerintah Kabupaten Madiun di Caruban. Bantuan diserahkan langsung oleh Pejabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto. Senyum bahagia terlihat di wajah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini. Bantuan booth kontainer untuk pelaku UMKM bersumber dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DPHCHT. Para penerima bantuan yang mayoritas pedagang kecil mengaku senang karena lapak dagangannya kini lebih bersih dan rapi. Terus nanti rencananya mau buat usaha apa? Sudah jualan di wisata-wisata. Jualannya apa aja itu? Rasu kecil, minuman, corak, cilok. Pejabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto juga menyampaikan agar pelaku UMKM tidak menggunakan bantuan booth kontainer untuk menjual rokok ilegal atau tanpa cukai. Pedagang juga diminta ikut mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal. Dengan dunia pedagangan yang dilakukan oleh masing-masing usaha mikro, tidak hanya terkait dengan masalah kemasan, tapi tempat jualan pun juga harus mulai diperhatikan. Selain itu, pejabat Bupati Madiun berpesan agar pelaku UMKM dapat memaksimalkan penggunaan booth kontainer untuk kemajuan usahanya. Para pedagang diharapkan selalu menjaga kualitas barang dagangan, baik makanan dan minuman maupun produk kerajinan serta industri lainnya. Dari Madiun Arifayu Effendi, Ainews melaporkan.